Halo guys, kita ketemu lagi dengan Dapur Mama, sama saya di rumah Caya. Yang penting, jaga kebersihan, cuci tangan bersih, dan jangan lupa pakai masker, bila keluar. Nah guys, hari ini Dapur Mama akan masak kepiting lada hitam dengan rasa kenari. Ini guys, saya siapkan 4 kepiting, akan seharusnya setengah matang dan dikasih arang ya, supaya menghilangkan racun-racunnya. Nah ini guys, kepitingnya sudah saya rebus tapi setengah matang ya, sebentar lagi ini nanti saya goreng juga. Bumbu-bumbunya, ini lada hitamnya setengah on, ini cahe, kira-kira satu titik jempol ya, ini. Ini bawang merah 8 siu, bawang putih juga 8 siu, bawang bombe kami buat setengah ya, nanti diiris-iris tipis. Dan ceruk hanya saya buat 2 potong, ini kenarinya juga setengah on ya, gula 1 sdm. Ini saya siapkan, perasa jamur, setengah sdm. Garam, 1 sdm. Dan ini, buah pala, saya buat seperempat ya. Lombok secukupnya, saya buat 15. Lombok merah besar, 1. Bawang daun, 3 ya. Ini saya siapkan, 1 sdm. Teh tepung tapioca. Dan airnya secukupnya ya. Margarin. Saya siapkan juga ini, saus tiram. Dan airnya. Pertama-tama, ini bawangnya saya mau potong, saya blender dulu. Blender kasar ya. Ini akan saya blender, apa itu dengan tarikan. Agak kasar. Sama jahit. Sama jahit. Sama kenarinya juga. Gak kasar ya. Ini nanti, satu mis. Ini lada hitam, dan buah pala akan saya haluskannya. Kan? Sama sekalian, ini ya. Garam. Kita sudah mulai halus. Yang dihalus, benar ya, agak kasar-kasar sedikit. lainnya cabenya juga akan saya jadi satu ya di sini ya akan dipotong-potong ini sudah mulai halus ya cabenya tapi rambut kecil sama sekali ya merahnya saya potong-potong serum ya juga pom daunnya ini saya mau goreng kepitingnya ya ini kepitingnya saya goreng dulu ya ini sudah saya buka nah gini guys ini guys kita buka ya biar nanti bumbunya meresap yang terlalu kering kurang ya kurang enak pas aku bisingnya lagi nggak terasa ini mau saya masak kepitingnya saya kasih mereka ya sama bawang ya bumbunya bau merah sama kenarinya saya tambahkan minyak tadi sedikit aja sekarang ini ya dengan bang bombay yang tadi separuh itu ya ini misalnya ini rada hitam yang sudah dihaluskan tapi nggak terlalu halus bener ya ini gula sama papa sambil tadi ini ya kita 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 ini satu angkat air tepung tapiokannya ya nah guys ini teputenya saya masukkan ya selamat menikmati selamat menikmati bang daun ya guys mau saya angkat ya nah guys masak kepiting kenari rada hitam sudah selesai guys nanti bisa mencobanya ya guys di rumah masaknya gampang kan mudah ini rasanya pedas guys terima kasih guys jangan lupa bisa subscribe tekan lonceng dan campur nanti dapat info info yang baru dari dapur mama bye sampai ketemu kembali